Oke, ini bentar lagi kita sampai Dari sini view-nya udah keren banget Itu kota bunga Gak keliatan Oke, teman-teman Lihat pemandangannya disini Jadi Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ini gue lagi Perjalanan balik guys Jadi Gue dari Villa Kolibah Tempat mertua Otw balik Rencana mau ke makam dulu Makam orang tua Terus Nanti kita lewat jalur puncak 2 Nanti sekalian mampir di satu titik ya Dan itu views-nya keren banget Pokoknya tempat rahasia sih Tapi gak rahasia juga ya Maksudnya orang-orang yang Udah tau Udah sering jalan Jalur puncak 2 Pasti paham tempat itu Dan memang views-nya keren banget Sebelumnya juga Gue udah pernah posting Di Instagram gue Kalian bisa cek nanti Itu pemandangannya Kalau lagi gak Berkabut Ataupun mendung Keren banget Jadi Gunung gede Pangerangu itu kelihatannya Oke Kayaknya gue bakal isi bensin dulu Kita nikmatin Perjalanan pulang Ke Bekasi ini Bismillahirrahmanirrahim Oke Gue ngasih arsa dikit ya Temen-temen Jadi Sebelum gue pulang itu Banyak yang gue ganti Motor gue Jadi Pertama sih Oli Pasti Gue lagi nyobain Oli Delta Loop Ya Untuk Demonya Gue udah liat di Youtube Dan itu keren sih ya Maksudnya Demonya si Delta Loop ini Mengklaim kalau Olinya itu Bisa melumasi Bagian-bagian Dari Dalam mesin kita Khususnya gear ya Transmisi Gear gitu Itu ketika Gak kena olinya Jadi Tapi Oli ini bisa Tetap ngelumasin gitu Keren Makanya gue penasaran banget Gue langsung nyoba gitu Pas Kemarin ganti oli Dan memang Suara mesinnya Halus ya Halus gitu Bensin juga Irit jadinya kan Terus Gue ganti roller Karena roller yang Sebelumnya udah peang Ganti rumah rollernya juga Udah oglap Ganti filter udara Service throttle body Ya Terus Di infus juga Dibersihin Di infus Sama Ganti kampas rem Ganti Dis brake nya juga Uh set Banyak bro Jadi sebelum pulang Tuh gue ngelakuin persiapan Biar aman lah Di jalan Luar biasa gitu Banyak sekali Yang saya ganti Tapi gak apa-apa Yang penting Bisa Pulang pergi Aman gitu Mungkin buat temen-temen Juga kalau mau perjalanan jauh Diperhatiin bener ya Sama dicek juga Air radiator nya Jangan sampai Mesin kita Overheat Kalau di video lama gue Gue pernah nge Pake Oli Dari Pastron juga Itu bagus juga Olinya Dan sekarang gue Bisa ngerekomendasiin Oli ini juga Gila sih ini Oli Adem cuy Asli deh Maksudnya Putaran mesinnya tuh Enggak Ini ya Enggak gerung aja Berarti kan dia Ngelumasin Ngelumasin mesin kita Secara maksimal Bagus Jadi gue cukup Merekomendasikan Ke temen-temen Oli ini Oke Sekarang ngantri dulu Aduh Ini hari Senin ya guys Rame banget Tapi pelatnya Pelat F semua sih Kayaknya pelat B Gue doang Rame sekali 26 Jadi ini Pembensin Cipanas ya guys Luar kolibah Udah langsung kanan aja Jadi ini Pembensin Kalau dari area Jakarta itu Iya Hah sana Sebelum Cipadas Jadi sebelum Cipadas tuh Ini Pembensinnya Ya Rame banget Nanti Gue bakal kasih tau Ke temen-temen Tempat Tempat rahasia Asik Tapi mungkin Gak lama ya Soalnya gue perjalanan pulang Jadi gue gak bisa Ngopi-ngopi dulu Disana Tapi seenggaknya Temen-temen tau nanti Jalannya Ya Jadi Jangan di skip Kalau kalian main ke puncak Gue saranin Gue rekomendasiin Ke tempat ini dulu Kayak warung kopi Sederhana Tapi Pemandangannya Gila banget sih Edan cuy Oke guys Gue udah isi bensin Ya Bismillahirrahmanirrahim Kemarin gue berangkat sih Dari Bukit Pelangi ya Karena kemarin Jalan di Iya 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 Karena kemarin gue lewat Bukit Pelangi Dari Cilengsi Yaitu jalannya rusak Bro Jadi gue memutuskan Untuk Pulangnya itu Lewat Puncak 2 aja Jonggol Dayu Situ ya Biar enak Tapi ini gue mau ke makam dulu Ya Jairah dulu Baru nanti kita lanjut Ke tempat rahasia Yang gue bilangin ya Tadi Oke Ikutin terus Teman-teman Nah ini gue mulai dari Pembensin ya Dari Koliba Pembensin Nah nanti ini Ke arah Taman Bunga Nusantara Ini Hanjawar Nama daerahnya Kalian ke kanan Kalau lurus itu Ke puncak Puncak pas Ini ke arah Taman Bunga Nusantara Oke Teman-teman Pasti yang udah sering main Kesini paham lah ya Tinggal ikutin aja dulu Udah dari sini Ya teman-teman Ini jalannya masih nyambung Dari yang tadi Dari Gapura Cuman kan Gapura Gue ke kanan ya Tadi setelah Gapura Ke kanan Nah ini jalannya masih lanjut Ya jadi gue saranin Buat kalian yang lagi main ke puncak Kalau kalian bosen Dengan warpat Ya Puncak pas Kebun teh Yang gitu-gitu aja Kalian harus cobain kesini Karena ini salah satu Tempat rahasia Yang sering gue kunjungin Dan Worth it sih Buat Teman-teman yang pengen Healing Iya kan Sama temen Sama pasangan Kita ikutin aja Jalannya terus Cuman disini Jalannya gini ya Hati-hati Banyak lubang Gak terlalu bagus Tapi sekarang Jalur puncak 2 Udah keren cuy Jalannya udah beton Semua Jadi yang mau ke bekasi Lewat jalur puncak 2 Oke banget Karena waktu terakhir Kali gue bikin video Jalur puncak 2 Itu jalurnya masih parah Ya Teman-teman bisa cek Video gue Sebelumnya Sebelumnya Ya Itu parah banget Jalur puncak 2 Tapi sekarang udah gak Seperti itu Jadi Aman Mempersingkat waktu Ketimbang lewat Jalur jonggol Yang Caryu ya Caryu kan itu Jauh banget Kalau dari sini sih Ke jalan Mariwati dulu Nanti Ke Kebun Kelapa sawit tuh Ya Nanti Nombesnya di Caryu Jonggol Itu jauh banget Jadi gue awal-awal Tau jalan Jonggol Ke puncak Juga dari situ ya Tapi gue udah gak pernah Lagi lewat situ Karena terlalu jauh Untuk Mempersingkat waktu Kita lewat Puncak 2 Nombesnya di Jonggol juga Tapi jonggol yang Udah ini ya Deket Cilengsi Dayu Dayu Ya Gue juga minta doanya Buat temen-temen yang nonton video gue Biar Gue juga bisa Konsisten Kontennya Mudah-mudahan Bisa dapat AdSense Buat Menunjang Kehidupan Keluarga gue Amin Amin Dan mudah-mudahan Yang nonton Temen-temen Juga mendapatkan Manfaat Dari Video gue Yang sederhana Yang gak joget-joget Nah ini guys Pertigaan ini ya Pertigaan ini ada Alfamat Ada Indomaret Kita lurus aja Oke Jangan ke kanan Ke kanan kita nanti Ke Taman Bunga Nusantara Jadi lurus aja Kita Ke Jalur Puncak 2 Gue juga mau Ngerekomendasiin Villa-villa di Kolibah Ya temen-temen Kalau temen-temen Keluarga Terus Komunitas Ataupun Mungkin Temen-temen Kerja Pengen Sewa Villa di Kolibah Ya Gue saranin Kalian siapin budget 3 juta Lebih ya Karena rata-rata Biaya sewanya Per hari itu 3 juta 500 Gitu Ya Kalau ada temen-temen Yang mau nyari Villa Kalau emang Mau Butuh bantuan Kalian bisa DM aja Instagram gue Nanti Kalau emang Gue bisa bantu Gue bantu Cariin Tapi ya Hanya sebatas Ini ya Temen-temen Komunikasinya Jadi untuk survey Kalian bisa datang Langsung aja Sekalian Nego harga Sama si Penjaga Villanya Ya Cuman emang Rata-rata Biaya Sewanya Itu 3,5 juta Sampai lebih Karena Halaman Halaman Villanya Luas Kamarnya Juga Banyak Karena Villanya Besar-besar Ada Fasilitas Kolam Merenangnya Juga Rata-rata Ya Ya Gitu aja Tapi Mungkin Informasi Lebih lanjut Temen-temen Kalau Gue Dulu Sewa Villa Sama temen-temen Gue Kita survey dulu Bagus apa enggak Gitu Terus Sekalian Nego harga Jadi Gue saranin Kalau temen-temen Pengen sewa Emang enaknya sih Datang langsung Tapi Kalau mau nomor Telepon Nanti gue bisa Cari nomor Telepon Penjaga Villa Misalnya Ya Buat Ngemudahin Temen-temen Nanti Mendapatkan Villa Yang diinginkan Gitu Gue Ada sih Nomor Telepon Penjaga Villa Pak Adek Namanya Itu Tetangganya Mertua Gue Juga Jadi Ya Nanti Bisa DM Instagram Aja Oke Cuman Emang Kalau Mau Murah Jangan Di Kolibah Ya Temen-temen Gue Saranin Cari Di Tempat Lain Cuman Banyak Yang Bilang Sikatnya Di Kota Bunga Gitu Itu Banyak Villa Villa Murah Oke Ini Bentar Lagi Kita Sampai Dari Sini Viewnya Sudah Keren Banget Tuh Kota Bunga Gak Kelihatan Ha Wih Emang Ini Kita Udah Di Gunung Entah Gunung Apa Ini Namanya Gue Nggak Mau Maksain Mesin Motor Gue Juga Untuk Nanjak Jadi Pelan-pelan Aja Karena Ini Motor Tua Mengumurnya Udah Lima Tahun Lebih Jadi Kasian Kalau Gue Paksain Oke Teman-teman Bentar Lagi Sampai Tempat Rahasia Jalur Puncak Dua Ini Keren Banget Tempat Dari Sini Pemandangannya Wow Gila Nah Itu Dia Kantin War Kamsi Itu Ini Warungnya Guys Foto Dulu Oke Teman-teman Lihat Pemandangannya Disini Jadi Gue Nge-rekomendasin Satu Tempat Ini Buat Kalian Yang Udah Bosan Kepuncak Ya Kan Karena Wih Dari Sini Bisa Kelihatan Gunung Gede Pangrango Itu Gede Itu Pangrango Apa Apa Itu Gunung Kasur Kalau Teman-teman Tau Dan Ini Kota Bunga Disini Di bawah Ini Ada Kota Bunga Oh Kesini Pagi Sama Sore Dah Foto Dulu Ini Yaudah Dede Dimotor Aja Ini Anak Baperan Amat Si Dah Patah Hah Yaudah Keluarin Kameranya Bawahannya Banyak Banyak Ya Enggak Kesini Nih Kita Iya Kita Masih Selvi Aja Maksud Aku Jadi Gunung Kelihatan Oke Teman-teman Kita Foto Dulu Ya Pemandangannya Keren Iya Nah Itu Agak Atasan Kamu HDR Kalau itu Gunung Apa Ya Itu Kayaknya Puncak Itu Banyak Kebun Kebun Disini Disini Juga Banyak Kebun Kebun Sayuran Buah Guys Pokoknya Kalau teman-teman Main ke puncak Mampir aja Kesini Yang udah Bosen sama Puncak Puncak Pas Warpat Main aja Kesini Oke Ini dia Jalur puncak Duanya Kesini Aduh Masa-masan Keren guys Pemandangannya Jadi Gunung Gede Pangerang Itu Kelihatan Dari sini Nah Ini lagi Ketutupan Awan Kalau Pagi Itu Kalau Awannya Lagi sedikit Keren Banget Cerah Ya Mi Fotin aku Sendiri Dulu Mi Lagi Belakang Oke Guys Kalian Lihat Sendiri Pemandangannya Gila Jadi Untuk Nikmatin Senja Nikmatin Santai Sunset Kalian Gak usah jauh-jauh Dari Bekasi Dari Jakarta Langsung aja Kesini Oke Teman-teman Mungkin videonya Segini dulu Ya Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Jangan lupa dukung Terus Channel gue Jangan lupa like Share dan subscribe Comment yang positif Biar kita semua Bisa maju Kita semua bisa sukses Kita semua bisa kaya Oke Teman-teman Dari Jalur puncak 2 Hari Dermawan Melaporkan Asik Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Keren Coy Sampai ketemu